Kan melihat fotonya Iki sama Anya kan masrah banget tuh Kang. Itu kan foto project, nggak masalah. Kayak dulu Ayu Azhari punya pasangan, dia juga project dengan yang lain, nggak masalah. Itu kalau menurut aku gitu lah. Kecuali kalau memang nggak ada project. Nggak ada project, tiba-tiba ada foto begitu ya aku juga nggak bisa terima. Tapi merasa kesaing gitu nggak Kang? Sama anak bisa foto masrah gitu sama... Oh sama anak tersaing. Keduluan apa gimana? Kan itu project gitu loh. Ini juga ngobrol kok sama saya bahwa ya dia sahabat. Ya kalau nanti toh Tuhan mentakdirkan ya kita nggak bisa melawan hal itu. Kan dia selama ini dia sahabat. Bahwa Anya juga kan udah bilang di podcastnya Deddy. Nggak pekalan kuat pacaran sama Anya, kan Anya bilang sendiri. Kan gitu. Tapi kan belajar dari pengaman masyarakat di teror seperti itu. Jadi membuat... Ngetin Iki nggak sih lebih hati-hati lagi Iki? Oh kalau seorang tua pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Dan Iki juga pasti tahu lah. Mana yang benar, mana yang nggak. Pasti tahu mana yang positif, mana yang nggak. Yang penting Iki paham dalam menjalani hidupnya aja lah. Tahu. Intinya itu. Selama ini sih kalau misalkan masih project ya nggak jadi masalah. Ya kayak seperti ini. Kayak Nunung. Nunung punya suami kan Iyan. Terus Nunung berperan menjadi istri saya. Otomatis Nunung dipegang-pegang sama saya. Profesional. Nggak jadi masalah. Yang penting nggak pakai hati. Kalau selebihnya nanti mungkin terjadi sesuatu ya itu Tuhan yang tahu. Yang jelas disini saya umumkan kepada semua bahwa ya putusnya Anya bukan karena Iki. Dan itu terlontar dari Anya. Dan saya juga tanyain sama. Saya bahkan saya kirim ke Anyanya juga. Gitu lah. Jangan sampai anak saya kena sesuatu hal. Dan dia bilang tapi nggak langsung bilangnya tapi bilang di podcastnya Om Deddy. Di podcastnya Gading. Dia bilang bahwa.